Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pada suatu hari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Fadimah pergi bermain-main Sebab ia anak yang rajin suka bekerja Lain halnya dengan Fadimah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dengan, dengan air sumur Tidak, air sumur tidak bisa membersihkan kotoran itu Akan saya kosok, Bu, sebersih-bersihnya Tidak, periuk itu harus kau cuci di danau Tibani yang jauhnya 10 km dari sini Kau harus melewati jutan lebat Dan kau akan bertemu dengan binatang-binatang buas, mengerti? Mengerti tidak? Iya, Bu Ayo, bungut periuk itu dan cepat berangkat Ada gajah Aku takut Tapi, aku harus melewati hutan ini Sina Aku harus sembunyi di mana? Seperti, ada orang yang mendebang pohon Berarti, aku tidak sendiri di sini Aku akan menuju ke sana Hei, mana orangnya? Aku tidak menjumpai siapapun Hei, hei, hei Akan ke mana kau, anak manis? Mari sini Dekat padaku Jangan Tolong Tolong Jangan takut, anak manis Nenek Nenek itu Wajahnya menakutkan Kedua, kedua matanya agak terpejam Kedua matanya agak terpejam Tapi, bulu matanya panjang-panjang Giginya bertaring Dan rambutnya hitam kemerah-merahan Lebih aneh lagi Nenek itu Juga mempunyai kumis Yang berbentuk kumis harimau Atau singa Ampun Tolong Jangan takut, anak manis Kau ngeri melihat wajahku Anak manis Kenapa kau berjalan sendiri di hutan? Apa yang kau cari, nak? Oh, jangan menangis Lihatlah ke sini Hei, jangan tutup matamu begitu Nenek, tidak apa-apa Taring nenek bukan untuk menggigitmu Ya Saya 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 mau ke danau Tibani Jangan gangguh saya Oh, kau mau menantang maut Danau Tibani sangat berbahaya, nak Saya Saya harus mencuci periuk ini Oh, siapa namamu? Mbak Bali Bali Ah, manis sekali namamu Iya Nenek punya kupuk di sini Kau boleh menginap nanti malam Lihatlah Matahari sudah hampir tenggelam di barat Hehehe Kemudian Bali menginap di gubuk nenek Yang wajahnya mengerikan itu Tadinya tidak mau Karena Mengira nenek itu jahat Ternyata tidak demikian Nenek itu baik Ia memperingatkan Bali Akan setiap bahaya yang mengancam Bali Tentunya kau lapar Sebaiknya kau makan dulu Ya Iya, Nenek Nah Ini makanan untukmu Hah? Sebutir padi? Iya Nenek Saya tidak mau makan sebutir padi Terimalah dulu Ini rejekimu Jangan kau tolak, boleh? Tidak doyan, Nenek Oh Kau ingin makan enak ya? Ah, ha, ha Putir padi ini Tumbuklah dengan menggunakan lumpang Dan lalu di pojok itu Hanya sebutir? Ya Kerjakanlah segera Bali lalu menumbuk sebutir padi Yang diberikan kepadanya Tetapi Setelah ditumbuk Apa yang terjadi? Nenek Sebutir padi Berubah menjadi seonggok padi Itulah makananmu, Boli Tetapi, Nenek Saya juga tidak doyan makan padi Baik Baik Ayo Teruskan menumbuk Maksud, Nenek? Terus Terus tumbuklah padi itu, Boli Iya, Nenek Nah, bagus begitu Sampai berapa lama, Nenek? Oh, tentu saja Jangan berhenti Sebelum menjadi beras, Boli Iya, Nenek Ai Aneh sekali Secara tiba-tiba Padi itu telah berubah menjadi beras Iya Itu beras makananmu, Boli Ajaib sekali Lebih dari lima periuk Oh, tidak usah menghitung-hitung Semua itu cukup untuk persediaan makan Selama kau berada di sini Nah, sekarang ambillah beras itu secukupnya Masukkan ke dalam periuk Dan bawalah ke dapur Letakkan di atas tungku api Dan masaklah Jadi, saya harus memasak? Iya Supaya bisa makan Kau harus bekerja, Boli Boli lalu memasak nasi Tapi tidak menggunakan periuk Yang dibawanya dari rumah Melainkan Menggunakan periuk milik Nenek itu Tetapi Ketika beras itu telah menjadi bubur yang mendidih Nenek itu minta Supaya Boli Melakukan sesuatu Yang membuat dirinya takut Oh, lekas Boli Celupkan jarimu ke dalam bubur itu Cepat Tidak, Nek Panas Oh, seorang gadis tidak boleh takut Dengan bubur panas Ayo Tapi Oh, sini Boli Dekat sini Supaya apa, Nek? Hanya ujung jari tanganmu yang kanan Supaya kau nanti bisa selamat Sampai ke danau Tibani Baiklah, Nek Terima kasih, anak manis Raksasa Tolong, Nek Terima kasih Kau telah membebaskan aku dari hukuman yang selama ini ku jalani Terima kasih, Boli Suamiku telah bebas Ya Aku dikutuk oleh makhluk penghuni danau Tibani Menjadi sebutir padi Karena aku melanggar aturan-aturannya Dan tidak menuruti perintahnya Betul, Boli Kami dulu adalah manusia biasa Manusia normal seperti kau Tapi karena kami membangkang Maka kami dikutuk Nah, Nek harap Hal ini tidak terjadi padamu, Nak Maka kau harus waspada, Boli Jangan sekali-kali membantah Atau menolak permintaan makhluk danau itu Kalian Kalian bukan manusia biasa Wajahmu mengerikan, Nek Dan suamimu raksasa Oh Anak Mane Suatu saat aku akan menjadi manusia biasa lagi Begitupun istriku ini Iya Tapi tugasmu kali ini sudah selesai, Nak Kelak Orang lain lagi yang akan bisa menolong Nenek Kembali menjadi manusia biasa Saya masih punya tugas Yaitu Mencuci periuk ini di Danau Tibani Ya Laksanakanlah tugasmu dengan baik Tapi sebelumnya Nenek akan berpesan kepadamu Nah Dengarkanlah pesan istriku ini, Anak Manis Oh, tidak Tidak, anak manis Nenek lupa Nenek tidak akan menyampaikan pesan padamu sekarang Tidak Tidak Oh, 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 kenapa tidak sekarang istriku? He, 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 supaya, supaya, boli tidak lupa Karena pesanku ini sangat penting Jadi? Jadi? Jadi, akanku sampaikan besok pagi saja. Aku lupa, malam ini aku belum menjamu makanan untuk Poli. Oh, kau belum makan anak manis? Belum. Mah, kalau begitu ini makanan untukmu. Raksasa itu lalu bertepuk tangan. Suaranya menggelegar, membelah angkasa. Dan dari kedua tangannya, keluarlah makanan yang lezat-lezat untuk Poli. Nah, makallah anak manis. Oh, makanan yang enak-enak dan rupa-rupa. Ada juga buah-buahan. Aku ingin makan buah salak itu. Oh, makanlah sesukamu, Poli. Tapi yang satu itu, nenek minta. Janganlah kau makan buah salak itu. Karena itu akan berguna dalam perjalananmu nanti. Iya, kantunilah saja buah salak itu lah. Pada suatu ketika, Ia bisa menyelamatkanmu dari bahaya maut yang akan kau jumpai. Bahaya maut? Iya. Sudahlah, kau tak perlu bimbang ragu. Makanlah semua yang kuhidangkan. Setelah itu, istirahatlah sampai esok hari. Terima kasih, Rasasa. Poli makan dengan lahapnya. Sebab, ia memang lapar. Sejak pagi, belum makan apapun. Setelah makan, ia lalu istirahat. Keesokan harinya, giliran menye itu menasehati Poli. Poli? Iya, Nek. Danau Tibani terletak kira-kira 3 km dari sini. Iya, Nek. Setelah melewati hutan ini, kau akan sampai di sebuah tanah terbuka. Nah, untuk melewati tanah itu, yang panjangnya kira-kira 1 km, kau harus lari cepat sekuat tenagamu. Kenapa, Nek? Karena kalau tidak, kau akan mati di mangsa singa-singa dan berpuluh-puluh ular. Hah? Ular dan singa? Iya. Jika pada waktu kau lari, ada singa atau ular yang mengejarmu, cepatlah lemparkan buah salak itu ke arah singa atau ular yang mengejarmu. Iya, Nek. Tapi, kalau singa atau ular itu tidak mengejarmu, jangan sekali-kali kau buang salak itu. Iya, Nek. Kemudian, setelah tanah terbuka itu kau lewati, kau akan sampai di sebuah kebun kelapa yang terbentang luas. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Nah, di balik kebun kelapa itulah terletak danau Tibani. Iya, Nek. Terus? Hah, boli. Penghuni danau itu akan menegurmu. Ia akan berbicara kepadamu dan minta tolong kepadamu untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Oh, ini rahasia anak manis. Ya, segala permintaannya lakukanlah saja. Jangan sekali-kali kau membantah. Baik, Nek. Nah, selamat jalan anakku. Moga-moga kau selamat dan tercapai tujuanmu untuk membersihkan periuk yang ternoda darah itu. Menyusuri rimbaraya, menjelajah lembah dan tebi. Hingga di tanah yang terbuka, boleh lari dengan kotak alji. Ular singa yang menghadang, si gadis kecil menjadi bimbang. Luka dan maut kini membayang, merobet rasa tenang dan tenang. Menyusuri rimbaraya, menjelajah lembah dan tebi. Hingga di tanah yang terbuka, boleh lari dengan kontak panting. Terima kasih telah menonton! Ular singa yang menghadang, si gadis kecil menjadi bimbang. Luka dan maut kini membayang, merobet rasa tenang dan tenang. Oh boleh kau sendiri, di kalah hati tapi keajaiban terjadi. Menyusuri rimbaraya, menjelajah lembah dan tebi. Hingga di tanah yang terbuka, boleh lari dengan kontak panting. Boleh lari dengan kontak panting. Memang setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya boleh sampai di Danau Tibani. Tetapi, bagaimanakah liku-liku perjalanannya itu dan apa saja rintangan yang dihadapinya? Nah, selamat mengikuti kisahnya dalam sanggat cerita yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!